Halo Brother, jadi balik lagi barengku disini di konten GGME yang udah kalian tunggu-tunggu ya kan. Kali ini langsung aja Roberto Carlos membuka dengan tendangan placingnya ya. Karena nggak biasanya dipakai kaki kanan, kali ini dia placing malah pakai kaki kanan. Biasanya pakai kaki kiri, tendangan ter-terkuatnya ya, kaki terkuatnya. Kali ini Babang Messi, first time tendangan dari Babang Messi menggelegar disitu. Nggak mamam tuh, placing nih pasti. Jauh sekali placingnya, jauh sekali placingnya. Ini teman-teman ini kalau placing emang jago-jago banget ya. Kalian bisa lihat disini. Aduh, keepernya udah lari-lari kayak gitu. Masih belum nyampe lagi. Andy cool kali ini, ya kan. Kita akan coba lihat goal. Oke. Salto. Salto kembali hadir. Apakah kali ini salto ini adalah salto terbaik ya kan. Kita masih belum melihat. Untuk apakah ada salto-salto yang lain. Oke, next. Emang mate banget sih Andy cool ini. Alright. Ini goal dari. Ini Andy cool yang tadi ya. Oh iya, iya, iya bener-bener. Emang mantep banget brother. Kalian bisa lihat disini. Umpan lambung. Dan... Sebenarnya keepernya udah mau nepis. Cuman keduluan tadi ya kan. Alright. Masih belum ada yang the best nih. Messi lagi, Messi lagi. Keepernya sampai kayak gitu. Apakah nggak? Kasian kali ya. Kalau Messi... Placing... Aduh... Emang udah nggak ada obat kali. Messi ini kalau placing memang. Next. Ada goal dari Neymar. Ini mah... Kalau skillnya udah nggak bisa diraguin lagi. Udah kalau kalian pakai Neymar nih ya. Skill-skill depan gawang. Itu... Aduh, backnya udah pasti auto-ambiar. Lulululu. Ini goal dari Del Piero. Lalalalalalalala. Salto. Tiang. Di salto lagi. Aduh... Ciamik banget nih temen-temen semuanya nih ya. Ah. Iiii... Di back hill dong. Morata. Sundulannya tiang gawang. Kemudian back hill ke belakang. Ini the best sih. Ini... Moratanya masih the best ya. Best yang pertama nih. The best yang pertama. Ya ampun. Ini direct corner yang pasti liat. Trick dari I'm Risky. Pasti. Pasti. Udah. Kalian yang belum liat. Trick direct corner kick-nya. Dari I'm Risky. Kalian bisa liat di video sebelum-sebelum ini. Wow. Jauh sekali tendangannya. Brother. Ini kalian bisa liat ya. Dari setengah gawang kayak gini. Eh setengah gawang. Setengah lapangan. Pakai kaki kiri lagi. Aduh. Ini keepernya auto gak siap banget sih. Deflection. Ih. Aduh. Auto emosi gak tuh liatnya tuh ya. Kalian bisa liat. Auto emosi gak tuh. Tengah gawang. Terus sekarang nyundulnya kayak. Ih. Kayak orang males sekali. Ngejek banget golnya ya kan. Aduh. Ini kalau tanpa skill tinggi kayak gini-gini. Eh. Gak bakal bisa udah. Kalau gak pakai skill tinggi kayak gini. Udah gak bakal bisa. Aduh. Greenwood. Mantul. Ini Marni apalagi. Kalian bisa liat. Oke. Oke. Puter-puter dia. Lewat. Satu. Dua. Tiga. Ah. Duh cakep lah ya. Karena. Gini-gini. Skill tinggi tuh juga perlu. Cuman yang perlu. Kalian punya juga tuh. Ada ketenangan brother. Ketenangan kalau kalian lagi pegang bola. Aduh. Back heal dari Rodri. Kali ini. Cukup. Membuat. Dia masuk GGMI brother. Oke next. Bape kali ini. Bape. Oh. Oh. Kesalahan. Eh. Uh. Sudut sempit kali ya kan. Sudut-sudut sempit kayak gini. Eh. Masih bisa jadi peluang. Aduh. Kena. Keepernya. Eh. Megang apa tuh keeper. Riat madres kali ini. Eh. Madres. Mahres. Uh. Ini. Temen-temen goalnya ngeri-ngeri banget ya. Ini kalau main match dia. Ketemu mereka-mereka nih. Uh. Udah mantul yahui. Pasti. Keepernya. Keepernya kaget. Keepernya kaget bro. Kalian bisa liat disini. Ah. Iya. Harusnya sih tendangannya biasa ya. Kenapa dia bisa kayak gitu. Ah. Tumpan dari babang dodo. Ini kayak goal dari ini nih. Siapa? Eh. Godze. Godze. Ya kan? Di final. Kalian pasti inget sih. Jerman itu yang lawan Argentina. Nah. Irwin. Kalau udah iconic moment udah gak ada yang bisa bilang. Udah gak ada obat. Pokoknya kalau tendangan-tendangan kayak gini. Iconic moment udah jagonya kali. Babang Messi. Babang Messi. Ngalah-ngalahi David Beckham tadi setengah lapangan. Dia tendangannya mantul yahui. Kalian bisa lihat disitu. Pakai kaki kanan. Tadi David Beckham pakai kaki kiri. Ini kenapa kebalik ya? Dan ciamik banget brother. Tendangannya ciamik banget. Oke. Fernando Torres. Placing-nya. Aduh. Gak ada obat sumpah. Kalian bisa lihat disini. Aduh. Parah banget sih tendangan Fernando Torres nih. Hmm. Mamam gak tuh. Ini aku ulang-ulang. Karena emang cakep banget brother. Tuh. Dan. Dia udah tiang. Tapi tiangnya natap. Tiang. Apa namanya ya? Bukan tiang keluar ya. Tapi dia tiangnya tiang ke dalam. Jadi membuat keepernya auto-auto kaget. Pasti itu. Alright. Nih nih. Terakhir-terakhir. Aduh. Cakep. Dan next. Kali ini ada Irwin. Tendangan bebas. Aya. Jadi tendangan bebas itu butuh ketenangan. Ketika kalian slide. Slide. Nge-slide untuk tendangannya. Oke. Messi ini mah. Seneng sih. Lihat Messi placing-placing kayak gini. Karena emang gak ada obat brother. Jadi buat teman-teman semuanya yang bukan pecinta Messi. Kalau kalian main pass. Pastilah kalian jadi pecinta Messi. Oh. Tony Cruz. Mantul yahui brother. Ini mah gol-gol pada tingkat tinggi semua. Nih. Itu. Itu setengah lapangan. Tendangan bebas. Bisa gol kayak gitu. Gimana caranya? Coba yang tau kalian kasih triknya ya. Kalian komen kasih trik. Gimana caranya bisa kayak gini. Ini nih. Ini Valverde. Ini kurang hajar. Bener nih tendangannya nih. Tuh. Wuduh. Mantap kali bro. 5-3 skornya. 5-3 menang dia. Oke. Forland kali ini. Salto. Cakep banget brother. Salto nya. Emang gak ada obat ini ya. Dia ke Forland. Ini ikonik-ikonik moment. Memang belum ada yang ngalahin sih. Tuh. Neymar kali ini kan. Aduh. Cakep lah. Ini. Back CL ini kali ini. Ini the bestnya. Ini the bestnya. Ini the best. Ini the best. Ini yang punya. Goal dari CL ini. Kalian bisa komen nanti aku pin ya kan. Udah cakep banget brother. Jangan lupa komen ya. Ini cakep banget. Ini crackless shot dari Rashford. Ternyata bisa menembus lawan. Kayak gitu. Aduh. Lihat gol-gol ini. Gak ada obat sekali teman-teman ya. Mempentu tenang-tenangannya ini ya. Kali ini David Beckham. Direct corner nya. Langsung aja menembus gawang. Keepernya auto bingung disitu. Tidak bisa dapat. Menang ke polanya. Marcos Alonso. Kali ini umpat dari Belotti. Salto nya. Memang mantul. Ya hui. Tapi. Yang the best. Dia CL ini sih. Dia overlap. Terus sundulannya. Sundulan terbang kayak Van Persi. Brother. Itu. Gak ada obat sih. Menurutku. LAKA ZT kali ini. Umpan dari ZAMBO ANGWISA. Alright. LAKA ZT. Ayayayayaya. Ini. Ini golnya pada. Pada ngawur semua ya. Pada ngawur semua loh. Ih. Ya ampun. Ngeri-ngeri kali. sekali tenang-tenangan mereka ini kalian bisa lihat nih Oke umpan zambo dan ayah tenang sekali sehingga menghasilkan gol Ciami ini terang banget nih Fernando Torres nih Torres Oke Oke apa yang dilakukan ternyata wadah efek-efeknya kayak gitu ya dia ya mantap banget kalau bisa lihat umpan dari ini Marcelo kali ya Bukannya dan Fernando Torres disitu salto mantul Yahweh nggak ada obat kali ini gol dari Lionel Messi ini pakai baju dari Bayer Munceng nih gol dari Lionel Messi kita akan lihat gimana golnya all right dan 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 langsung di syuting aja disitu tanpa ragu-ragu langsung ternyata bisa cetak gol dari situ brother dan apa yang terjadi kalian bisa lihat disini langsung di first time aja ih tembus loh tembus gawang brother ngeri banget tendangan Messi nih Aguero UCL nih UCL nih di salto aja sama Agueronya memantul Yahweh brother kali ini dia akan masuk Barcelona dong Fiska Barca makin jadi nih ziek kali nih ziek kaki kiri nih flashing nih is yaudahlah udah emang enggak ada obat sih tendang-tendangan dari temen-temen di semuanya jadi buat temen-temen semuanya yang punya Google cantik langsung aja kirim ke DM Instagram aku atau di grup WA ya jadi buat temen-temen jangan lupa subscribe dan nantikan GGMI berikutnya ya Oke jadi see you next video enjoy and bye bye guys si 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 Terima kasih telah menonton!